Apabila seorang laki-laki atau seorang ayah pamit pada istri dan anak-anaknya untuk pergi bekerja, itu adalah suatu hal yang wajar. Namun, apabila mana seorang ayah pamit pada seorang istri dan anak-anaknya pergi dari rumah untuk kawin lagi, bagaimanakah menurutmu? Pasangan Pak Sutri berinisial KTJ untuk yang perempuan dan berinisial GT untuk yang laki-laki, sungguh amat unik dan lucu. Sang suami tidak sekali dua kali untuk pamit terang-terangan dan belak-belakan pada istri untuk keluar dari rumah dan kawin lagi, atau dalam bahasa Jawanya adalah wayoh. Wayoh adalah menikah atau kawin lagi tanpa menceraikan istri semula, dalam kutip punya istri lebih dari satu, itulah kosa kata wayoh dalam bahasa Jawa. Kronologi kejadian ini benar-benar terjadi di sebuah kampung Dukuh Kendal, Desa Sidodadi, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Sang suami berinisial GT, berawal sebelumnya sering keluar sore-sore ngopangopi-ngopangopi pada warung yang berada di daerah Tuban Selatan, lazimnya disebut dengan Gabluk. Entah kopinya nikmatnya seperti apa dan rasanya juga bagaimana, hingga seorang ayah berinisial GT tega untuk pergi dari rumah pamit belak-belakan kepada istri dan anaknya untuk kawin lagi demi sang penjual kopi yang ada di kampung Gabluk. Namun, bagi seorang istri dengan inisial KTJ, dipamiti suami untuk keluar kawin lagi itu bukanlah sesuatu hal yang baru, karena pada tahun-tahun sebelumnya sering terjadi seperti itu. Namun, beberapa selang saat pulang kembali dan pamit lagi untuk kawin lagi dengan wanita lain dan selang beberapa saat pulang kembali hingga... Dan merupakan yang terakhir, pamit pada anak dan istri untuk menikah lagi dengan seorang penjual kopi yang ada di kampung Gabluk, Tuban Selatan. Istrinya dengan berinisial KTJ, kini menderita sakit, kemungkinan besar sakit yang diderita adalah sakit lambung dan jantung. Menahan derita sakit kurang lebih ada 5 tahun. Pada tahun sebelumnya, ibu KTJ merupakan tulang punggung dari keluarga yang mampu membesarkan kelima anak-anaknya hingga tumbuh dewasa dengan berjualan sayur keliling. Dijalani kurang lebih ada 26 tahun lamanya. Bisa pula dikatakan selama 26 tahun yang mencukupi perekonomian keluarga 85% dari hasil jerih payah dan keringat KTJ. Kini ibu KTJ hanya bisa diam dan duduk di rumah dengan kondisi badan kurus tinggal tulang dan ditambah lagi sang suami pamit terang-terangan untuk kawin lagi. Bagaimana dan coba anda bayangkan? Lalu sang suami dengan berinisial GT mungkin anda bertanya dan penasaran dalam hati berapakah penghasilannya dalam satu minggu, satu bulan, atau satu harinya dan apakah profesi atau usahanya? Sebelum anda lanjut untuk menyima isi dari video ini silahkan anda subscribe, dijempol, share, dan berkomentar. Dan sekarang kita lanjut. Suami berinisial GT berprofesi sebagai buruh tenaga kasar atau tenaga serabutan kuli bongkar muat barang di truk. Dengan pendapatan atau penghasilan, ya cukuplah buat beli bensin, beras, dan rokok, serta untuk ngopi-ngopi di warung di saat waktu sore. Itu pun tidak bisa rutin atau tidak bisa intens setiap hari karena namanya order bongkar muat barang di truk tidak bisa dipastikan. Satu hari ada, dua hari prei, tiga hari ada, seminggu prei. Untung saja, ada beberapa orang anaknya yang sudah bisa mencari napkah dan bisa membantu untuk menyambung hidup ke keluarga. Ibu KTJ dikaruniai lima orang anak. Anak yang pertama sudah menikah dan mengikuti istrinya. Kini yang di rumah atau yang hidup bersama Ibu KTJ keempat orang adik-adiknya. Jadi, hari-hari Ibu KTJ selama duduk diam di rumah sambil menahan sakit, keempat orang anaknya lah yang bisa menjadikan hati Ibu KTJ tenang, dikit terobati. Dengan suami berinisial GT yang pergi dari rumah pamit belak-belakan untuk kawin lagi, apadaya burung terbang melayang di atas angkasa, apadaya mengejar kuda yang lari. Terima kasih telah menonton!